Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Saturan T217 Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja Saya selalu rezekinya selalu dilancarkan Amin Di kesempatan video kali ini Saya baru buat video lagi bro Ini bulan puasa Bulan Ramadan Yang menunaikan ibadah puasa Semoga saja lancar ya Sampai maghrib Sampai pool Oke dalam momen di kesempatan video kali ini Saya baru buat video lagi Karena kemarin itu Saya sibuk bro Enggak sempat buat video Udah sebulan lebih kayaknya ya Dua bulan apa sebulan bro Sekitar segituan lah Jadi kemarin itu ada kesibukan Saya lagi mikir Mau usaha apa ya Intinya yuk Pengen usaha aja bro Pengen usaha buka bengkel Tapi belum ada dananya Ya doain aja bro Semoga aja Ada dananya Supaya saya bisa buat bengkel Ataupun Buka toko aksesoris Buat motor ya teman-teman Oke jadi saya sekarang Di jalan Apa ya ini namanya Pokoknya di kelampok Ini Saya di daerah kelampok Dan ini saya lagi Istirahat istirahat Soalnya tadi saya habis ke daerah tegal Ya habis Ada urusan Dan ini baru pulang Pulang hampir sini Soalnya disini kan Pemandangannya lumayan Ini berhenti dulu sejenak Karena motor saya itu Butuh istirahat Dua jam Tidak berhenti berhenti Intinya di video kali ini Saya mau memberikan sedikit tips nih Buat teman-teman yang motornya Sudah bore up Tetapi radiator bawahnya Masih bisa dipakai Nah gimana bro tipsnya Apakah aman buat touring Terus harian Ataupun untuk trek-trekan Tergantung ya bro Kalau saya pribadi Saya sudah Nyobain Ya aman-aman aja Saya pakai touring Pakai harian Ini motor saya pakai harian ya Jadi motor ini Tidak diam di rumah terus Jadi tak pakai Buat belanja Dan buat Kegiatan sehari-hari lah Kadang saya pakai Jarak jauh juga Kemarin ke Cirebon Terus kemarin juga Ke Tegal lagi Ya intinya Aman jaya Gimana sih bro tipsnya Biar Awe seperti motor Mas bro Jadi Kasih tau ya Nanti Kita sambil jalan aja Kalau ngobrolnya Karena disini tuh Gak enak ya Dilihatin orang Intinya kita jalan aja Sambil pulang Ini juga saya mau belanja lagi Mau belanja keperluan Buat Motor yang ada di rumah Yang service ya Belum tak kerjain Jadi ini Kita kasih tau ya Motor Saya itu radiatornya Masih standar bro Ini masih bawaannya Picsen Dan bloknya juga Saya masih pakai Bawaan Picsen Jadi yang katanya Wah nanti juga Bakalan cepul Nah ini Duktinya masih ada sekarang Makanya motor saya ini Selama pas Kemarin itu video ya Pas bongkar Pasang Bor up ini Untuk sekitar 6 bulanan Ya bro Ada ya Kalian cek aja lah Di videonya Kita langsung Caw aja Oh iya bro Ini saya kena potnya Silincernya baru ya Nanti review silincernya Di video selanjutnya aja Kalau nge-review Silincernya itu Harus kita genta-genta kan bro Enak Gak enak Kalau siang pagi Itu gak enak Enaknya malam aja Gak mengganggu gitu kan Cari jalan yang sepi aja Sorry bro Saya pakai Sendal swalow ya Kalau saya memang Kalau jarak deket ya Jarak deket itu Sekitar 50 km Saya gak pernah Pakai sepatu bro Kalau jarak 4 jaman 3 jam setengah itu Baru saya pakai Perlengkapan Penting Ataupun safety lah Ya intinya Jangan digiru bro Mau kemanapun Ya tetap safety aja bro Oke bro Kita langsung jalan lagi ya Sorry banget ya Kalau misalkan Saya baru buat videonya Udah lama banget ya bro Kita gak buat video Udah sekitaran Satu bulan Apa dua bulan ya Tak ulangi lagi tadi Walaupun tadi Udah tak sebutin ya Kayak kita lewatnya Pantura apa jalan Alternatif ya bro Kalau jalan alternatif Becek gak ya Becek deh bro Kalau daerah berbes Keseluruhan Belum Mulus semua Jalannya bro Jujur aja bro Kita lewat Jalan pantur aja Sekarang nih berbes Banyak pabrik bro Jadi banyak Loang kerja Kebantulah Wow Ngebas Ngebelong garang Ini tempat pemancingan ya Sekarang tuh Mendah banget nih Biasanya kalau sore itu Disini tempat ngebugurit Tapi Depannya itu Naspoko bro Naspoko apa ya Pabrik apa ya Ih kalau naspoko ini nih Oh itu pabrik Kayaknya pabrik baru Lampu merah bro Sabar Oke teman teman Sekali ini yaitu Peace motor bore up Tapi masih pakai Radiator bawaan motor ya Seperti misalnya Picsen Ataupun MF King Ataupun MF 130 Di sini Di sini Tak jelasin ya Tak jelasin Untuk teman teman yang bawa up Masih dibawa 200 cc Misalkan Contohnya Oh contohnya nih Contohnya 177 183 160 Itu masih bisa pakai Radiator bawaannya motor Kalau udah Up 200 200 ke atas Selain ini Saya sarankan kalian Beli radiator yang lebih besar Ataupun radiator Resin Terbikro Ataupun sebagainya ya Tetapi di sini saya bahasnya Motor bore up Yang dibawa 200 cc 177 183 Itu gak perlu Ganti Radiator Kalau menurut saya pebadi ya Itu kalau menurut pendapat saya Gak perlu Asalkan Pemasangan Dan Prosesnya itu bener Sebenernya bro Motor bore up itu Gak ada yang PNP Ya Gak ada yang PNP Meskipun di Bloknya itu ya Biasanya yang paketan bore up itu PNP lah Internet Tapi kalau Menurut saya Itu gak PNP ya Harus ada beberapa Perhitungan lagi Supaya si motornya itu Ataupun Mesinnya itu Durabilitynya bisa kuat Ini Kuat jangka lama lah Jadi Tahu datanya Terus Tahu Spesifikasinya Jadi jangan Jadi jangan asal Pasang aja bro Harus Diperhitungan juga Kalau saya sih ya Jadi kalau saya pasang Paketan bore up Ataupun korekan Itu gak PNP bro Harus Dihitung dulu Perhitungkan dulu Ini motor buat apa Misalkan buat harian Ataupun buat turing Dorabilitynya juga harus Diperhatikan Kawetannya Intinya harus sama aja Pertama ya bro Yang pertama Yang pertama teman-teman Saya sarankan Pilih paketan bore up Yang Sudah ada Merknya Ya Intinya Brand lah Atau kalau saya sarankan Si ya bro Kalau masih 177 160 185 Atau 23 Saya sarankan Kalau teman-teman Gak sayang Blok Bawaan orinya Kemudian pake Blok bawaan orinya Aja bro Kalian tanam Boring lagi Tanam boringnya Itu pilih Boring yang Diesel Ya Yang diesel Itu murah kok bro Gak nyampe 300an Tergantung ya Tergantung bahannya Jangan yang beli Yang abal-abal Beli boring diesel Sekitar 250 Sampai 300an Ya Terus kasih ke tukang bubut Terus yang kedua Itu cari piston ya Piston yang Bener-bener kuat Kalian tergirukan Dengan piston yang Murah Dan embel-embel Kuat lah Intinya ada harga Ada kualitas Minimal Kalau saya Biasanya Kalau arah Sama moto one bro Kalau Pemilihan piston Tips yang ketiga Tips yang ketiga Itu atur Kompresinya bro Sebelum teman-teman Pasang Block sama sharenya Ataupun head silindernya Teman-teman Harus Hitung dulu Kompresinya Saya sarankan Kompresi Di bawah 13 lah bro Jangan di atas 13an Di bawah 13 Misalkan 12, berapa Gitu ya Yang penting Jangan sampai 13 sih bro Gitu Jangan sampai 13 12,5 Ataupun 12,7 Itu gak apa-apa Atur lagi ya Atur ulang Kompresinya Sama Pemilihan Nocon as Nocon asnya itu Jangan terlalu tinggi Durasi sama Liftnya Teman-teman Kalau misalnya Dipakai harian Jangan terlalu tinggi Lift sama Durasinya Pemilihan Nocon as juga Harus diperhatikan Kalau dipakai harian Untuk kering Kalau untuk baloknya Gak masalah Gede-gedean juga Gak apa-apa Gitu Yang penting Maafas Jadi kita disini Cari Idealnya aja bro Soalnya kan Dipakai harian Pakai harian Pakai touring Gitu kan Jadi harus diperhitungkan lagi Jangan asal Pasang 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 Dan pasang Tontonnya Dibur Oke tips yang keempat Saya sarankan Pemilihan parking ya Parking itu Jangan sembarangan bro Parking head Pakai yang tembaga ya bro Kalau yang tembaga itu Gak cepat bocor Dengan catatan Teman-teman Dikasih lim ya Sedikit aja Sama-sama aja Dikasih limnya Kalau yang tembaga itu Gak apa-apa Gak bakalan bocor Gak bakalan Apa namanya Menutupi Sirkulasi Air radiatornya Gak bakalan Yang pentingnya Sedikit aja Jangan terlalu banyak Kalau yang terlalu banyak Yoh Yoh Jumlos Lih siapa lagi Oh iya Yang terakhir ya bro Perawatan Perawatan ya bro Perawatan Seperti oli Oli ya Oli jangan sampai Telat Saya sarankan Seribu kilometer Atau ke seribu lima ratus Teman-teman harus ganti lah Jangan patokkan bulan ya Jangan patokannya bulanan Teman-teman harus perhitungkan Ya kira-kira seribu kilometer Atau seribu lima ratus Kalau misalkan gak ada Seperti saya Yoh Sebulanan lah ini Maksimal sebulan Itu harus ganti Untuk service Trotel body Itu dua bulan sekali Ya untuk perawatan Terus harus cek-cek Bagian filter Filter olinya juga harus Dicek Takutnya kotor Itu jangan sampai kotor ya Kalau misalkan udah kotor Kalau motor borap itu Harus ganti bro Jangan dibiarkan Soalnya nanti mengganggu sirkulasi Olinya Nanti kotorannya gak terasa ring sempurna Otomatis Motormu bisa Ambrol Bro bro Motormu sampai sekarang masih awet Alhamdulillah bro Awet Awet banget Awet Yang penting mah Pemakaiannya Bener bro Bener Proses Pembokaran Atau pemasangan Bener Gitu kan Radiator Motor saya masih standar Ting-ting Gitu Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih yang sudah menonton video ini Assalamualaikum Jangan lupa hubungan di jalan Tetap safety riding Dan Hormati penggunaan yang lain Assalamualaikum Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax